Masya Allah Anda juga orang baik Masya Allah Gimana gimana ada ya Miss hadibangkan Alhamdulillah Gak ada Miss Cuman tertarik dengan update-nya sampean Masya Allah Aku sampai kadang Meluarkan air mata Cerita-cerita itu semua Terus Aku subscribe Dan subscribe Dan aku selalu selalu mantap selalu setiap update-nya misalnya menurutmu apa yang bagus dari yang ada itu Masya Allah banyak ilmu yang bisa ya saya sebagai sudah tua disini ya saya sudah tua sudah usia tua ini jadi ya Masya Allah banyak kejadian-kejadian yang di luar sana yang yang ngeri-ngeri anak-anak kita itu Masya Allah terus bisa bisa ya apa namanya sampai bisa diselamatkan oleh Miss Yuni tentang masalah ini masalah itunya Masya Allah semoga Miss Yuni sehat selalu semoga tetap bisa membantu anak-anak PMI yang kerja disini Matur Numbah Nuwon sebenarnya sebenarnya bukan saya yang menolong mereka bukan saya mereka sendiri yang menolong diri mereka tapi kan mereka itu kan udah pikiran minggu terus gelap terasa gelap hati apa gimana terus kenal sama Miss Yuni terus bisa bisa mencurahkan isi semua hatinya akhirnya kan bisa Miss Yuni Miss Yuni berikan jalan yang terbaik buat mereka-mereka itu jadi sebenarnya saya pribadi kehadiran saya itu sebenarnya tidaklah besar tapi niat mereka yang besar karena saya cuma mendukung dari belakang dan memberikan jalan jadi sebenarnya itu kekuatan itu ada pada mereka ada yang genggel ya saya gak bisa bantu kan semua kan tanya solusi nanya saran terus saya kasih jalan dan dia jalan dengan yang pengalaman yang ada dia mau jalan ya itu bagus tapi kan tidak semuanya bisa percaya dengan omongan saya bener gak jadi bener jadi saya gak bisa maksain kayak jenengan ini percaya 100% saya mah kayak kita ke dokter itu loh mbak kita ke dokter kalau kita percaya kan pasti sebut loh bener gak keyakinan 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 yang paling hebat itu jadi sammen yakin nelfon miss uni itu pasti so walaupun sekarang masih belum diangkat pasti bisa jenengan gak telpon aku telpon balik bener gak takutnya takut ngeganggu mau telpon takut ngeganggu makanya cuma SMS dan masih banyak lagi yang deh luar sana SMS tidak saya bales telpon gak bisa saya angkatkan kadang-kadang berbenturan waktu berbenturan waktu sebenarnya jika jika saya punya waktu lebih dari orang lain saya pingin ngangkat semuanya karena kan banyak yang bermasalah mereka pingin curhat saja sebenarnya tapi kan gak ada tempat buat mereka ini kan kasaran orang ngomong kan tempat pertama yang mereka bisa luarkan ide-ide mereka semuanya yang baru mereka bisa berikan dulu-dulu kan gak ada gitu loh karena itu kan saya saya sebenarnya mengundang orang-orang anak-anak Indonesia yang jadi youtuber kalau memang iya ya kita sama-sama gitu loh konten bareng mendengarkan keluh kesahnya mbak-mbak di luar sana itu saya seneng oke tapi maaf ini mau kotong tapi maaf gini Miss ya kadang orang yang diajak bicara itu atau dibawa curhat itu kadang-kadang kan malah memanfaatkan situasi yang yang di dalam itu gitu jadi bukannya bukannya meluruskan atau mengarahkan ke arah yang buat baik ke depannya atau buat baik juga buat keluarganya disana yang ada di Indonesia utamanya kan malah kadang dipilih ini orangnya orangnya anaknya masih cantik apa karakter kayak gini jadi di alihkan ke kadang-kadang kan ke jalan yang salah gitu nah itu itu masalah besar juga itu pengetahuan aku sih pengetahuan aku makanya aku banyak tertariknya sama apa namanya sama pelajaran-pelajaran yang Miss Yuni ceritakan sama anak-anak terus apa yang dilakukan sama anak-anak masya Allah semoga Allah memberikan kesuksesan terus buat Miss Yuni dan di sini amin dan yang di Indonesia juga semoga dikasih kesehatan selalu biar anak semoga nyebar semoga makin menyebar dan anak-anak itu semua tahu bahwa ada seorang apa namanya saudara di sini yang bisa membantu seperti itu sayang berterima kasih dan bantu saya doa agar tetap amanah karena tahu sendiri biasanya orang kalau kalau sudah melayang tinggi itu lupa diri itu itu saya selalu membutuhkan saran dan kritik karena saya manusia biasa takutnya saya lupa diri kiri munggah balik jadi sangat penting sekali memberikan saran pada saya masukannya Miss Yuni sebaiknya seperti ini seperti itu saya suka sekali jadi saya suka sekali dengan kritik dan saran iya semoga semoga apa namanya pokoknya jangan sampai ada perubahan siap yang apa ya yang jauh dari 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 saat-saat ini misalkan saat ini sama anak-anak PMI itu banget-banget membantu dan anak-anak PMI itu banget-banget membutuhkan orang-orang yang seperti di sini siap-siap terima kasih terima kasih semoga sehat selalu ya Miss ya keluarga di sana insyaallah mungkin kalau ada waktu dan kalau aku misalkannya misalkan main ke sana insyaallah nanti aku tak telepon kalau misalkan ada waktu libur karena saat-saat ini aku belum-belum ada waktu libur iya kan lebaran Cina semua orang sibuk insyaallah nanti main ke sana siap-siap saya tunggu saya tunggu dengan senang hati matur dan terima kasih monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh siap-siap bye-bye oke seniarnya Hongkong seniarnya Hongkong SMS terus saya telepon kebetulan saya ada waktu dan tidak ada kerjaan ini kalau kayak gini ini gak ada acara mau keluar mbak udah bagai baju baju anget ini kayak gini sendekem di rumah jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya mbak mendukung saya terus dan dengan adanya rumah sementara saya tidak berani melabelkan rumah singgah ya jadi ini rumah sementara saja kalau dibilang rumah singgah kan kalian bisa bertahan lama karena saya selalu berdoa kalian kasusnya selesai dan cepat pergi jadi saya tidak ingin kalian menghuni rumah saya karena kalau kalian menghuni rumah saya itu berarti kan kalian bertahan lama dengan kasus kalian jadi buat teman-teman yang di luar sana saya selalu berdoa selalu selalu mengharapkan kalian mengharap kalian tetap baik-baik saja dalam keadaan apapun dan bagaimanapun saya sebagai manusia biasa yang kadang ya tidak luput dari kesalahan saya sering melakukan kesalahan atau emosi yang tidak terkendali atau kata-kata yang tidak tidak jelas saya benar-benar minta maaf namanya juga manusia ada kata-kata yang tidak menyenangkan itu saya selalu selalu ingin membuka hati saya untuk yuk nanti-nanti yang ngomong ojo kasar-kasar yuk nanti-nanti yang ngomong jangan marah-marah saya itu sebenarnya sudah memfilter diri saya sekuat mungkin semampu saya tapi kan namanya saya juga manusia atau mbak kadang-kadang saya filternya kurang kurang hebat atau lost doll itu saya minta maaf namanya namanya orang juga kalau saya pas keceplosan saya minta maaf jadi buat teman-teman di luar sana tetap berkarya jadi hal yang terindah dalam hidup kita menjadikan kita semakin mengerti keadaan semakin kuat sabar dan tabah menjalani kehidupan tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini begitu juga dengan apas tidak ada dalam kalender dan jangan mikirin apas yang tidak ada dalam kalender kalian juga jangan lupa bahwa rezeki itu juga tidak ada dalam kalender jadi kapanpun Tuhan berikan rezeki pada kita kita pun tidak tahu karena itu kita akan tetap berusaha dan berusaha selagi kamu percaya selagi kamu yakin keyakinanmu melebihi segalanya maka semua itu akan pasti terjadi dan jangan lupa saat yakin harus punya rasa ikhlas dan syukur yakin saja gak cukup kalau yakin yakin aku biar si bisa tapi tidak berusaha ya percuma berusaha saja gak yakin juga percuma jadi yakin berusaha berdoa dan ikhlas dengan apapun jadi yakin doa ikhlas bersyukur itu kayaknya satu paket dan itulah yang akan membuat kita kaya raya dengan kekuatan keyakinan syukur berusaha ikhlas semua itu ya kita punya gak punya tetap bersyukur kayak hari ini saya dapat seperti ini yaudah gak apa-apa ada orang yang jelek-jelekin saya hari ini ada orang yang fitnah saya hari ini kamu tetap harus syukur dan ikhlas kenapa untung bukan mulutmu yang menghina orang lain untung bukan pikiramu yang jelek pada orang lain dan dia yang jelek ya kamu tetap harus bersyukur ya Alhamdulillah kok bukan aku yang ngomong ya Alhamdulillah kenapa untung bukan mulutku yang ngomong yang menghina kan dia yang marah kan dia yang kecewa kan dia jadi gak apa-apa dihina gak apa-apa kita tetap untung kok kita dimaki-maki orang tetap untung bukan kita yang marah lihatan orang yang suka marah-marah mukanya kan gak jelas itu muka orang marah-marah jadi saya pribadi lebih suka untuk bersyukur ikhlas dan kadang-kadang mawas diri karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok apapun yang akan terjadi besok saya selalu berkata pada diri saya sendiri Tuhan saya ikhlas melakukan hari ini saya pasti bisa tolong jagain semuanya tolong jagain hidup saya tolong jagain teman-teman saya tolong jagain semua orang-orang yang menyayangi saya bahkan orang-orang yang membenci saya berikan mereka kebahagiaan kalau mereka bahagia mereka tidak ada waktu untuk membenci saya jadi kalau sebagian dari kalian ada yang tidak suka dengan orang lain kalian tuh ternyata masih banyak waktu banyak ruang dalam pikiranmu kalau kalian sudah tidak punya waktu dan tidak punya ruang maka kalian tuh tidak akan berpikir tentang orang lain saya saya sendiri saya sendiri tuh di screenshot dapet screenshot dari orang-orang itu katanya Mbak Yuni kamu dihina apa aku tuh gak ada waktu untuk buat status menghina balik orang lain kenapa karena waktu saya saya spend saya manage buat sesuatu yang terbaik dalam hidup saya jadi saya gak sempat ada waktu untuk melihat orang lain status orang lain yang saya tahu oke gimana sih caranya kedepannya membantu orang gimana sih caranya kedepannya untuk lebih baik lagi gimana sih caranya agar anak-anak itu bisa mengkondisikan dan bisa lebih baik lagi itu pikiran saya dan gimana sih ngajarin anak saya sendiri untuk menjadi orang kedepannya jadi karena saya punya tanggungan dua punya anak cowok sama cewek jadi saya berpikirnya lebih jauh lagi saya gak berpikir untuk diri saya sendiri saya tuh hari ini menanam kebaikan ini bukan untuk saya sendiri kalau hari ini baik nyatanya di youtube anak saya baru berapa hari tanggal 9 kemarin sekarang sudah subscribernya 600 lebih ini karena kalian tanpa kalian anak saya tuh bukan siapa-siapa jadi kadang-kadang saya ingin bilang apa yang kamu tanam itu akan dipetik walaupun tidak hari ini karena saya selalu mau membantu kalian buahnya yang memetik siapa anak saya anak saya tuh tanggal 9 kemarin tanggal 9 Januari buat youtube baru itu videonya dia belum buat karena dia masih kerja di agent dia tidak ingin mengganggu kerja dia di perusahaan dia karena itu untuk sementara biarkan saya memasukkan video-video terbaru itu tapi subscribernya banyak bayangin mbak tanggal 9 buat hari ini tanggal 19 dalam jangka waktu 10 hari 600 ini subscriber yang sangat saya tidak menduga saya tidak men-targetkan dia saya kaget anak saya sempat kaget mami ya hah yaugam toyan terus aku bilang sama anak saya iya pasti hatimu yang paling dalam ya gak ngerti bahasa cinanya seperti apa tapi maksudku adalah di hatimu yang paling dalam kamu itu ingin membantu mereka mereka sudah feeling itu dan kamu yakin bahwa kamu bisa membantu mereka satu hal itu sebenarnya saya sekarang ini mencari mbaknya yang dulu di tai kusing yang diusir sama majikan 2 malam tidur di luar gara-gara kasus itulah anak saya itu tergerak hatinya jadi saya pengen nyari mbaknya ini kalau bisa ada yang tahu siapa dia suruh dia cari saya lagi karena saya ingin berterima kasih sama dia karena kasusnya dia itu hati anak saya terbuka dan mau dijadikan rumahnya ini sebagai rumah singgah ya faham jadi ini karena karena kalian jadi hari ini saya menanam sesuatu yang baik dan hari itu juga ternyata Tuhan berikan ke anak saya Thomas itu siapa mbak subscribernya 600 sesuatu yang tidak mungkin tapi kenapa ini karena kalian kalian kayak terrespect ke aku terima kasih ke aku kenapa karena aku memberikan yang terbaik buat kalian jadi buat mbak-mbaknya semuanya itu kalau hari ini semuanya baik sama orang lain pasti pasti gak usah diitung ada orang lain yang akan memberikan terbaik dalam hidupmu ada orang lain sedang memperhatikanmu jadi jangan pernah lelah untuk berbuat baik jangan pernah takut rejengimu tertukar dengan orang lain buat teman-teman di luar sana sukses selalu tetap berusaha dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bagi adan bye-bye bye-bye